Panganan aku dari pertanian mungkin lebih laporan dengar dari PPL mungkin lebih lebih komple ya oleh headnya secara ini nah problemnya ini sebenarnya ketika serapanan dah mestinya pupuk ada tapi kok petani sulit mencari pupuk sampai muncul perdagangan pupuk di media sosial kan gitu, problemnya itu Pak sebenarnya ya, ini sama kayak yang kemarin kunjungan Pak Mentan di Pemalang Pak ada salah satu petani yang mau kami masih kesulitan mendapatkan pupuk, tapi berhenti disitu Pak jadi pada saat kemudian harusnya kan ini susahnya itu dimana sulitnya itu karena apa kan gitu ya kan harus dicari tau karena banyak faktornya kan terus terang izin Pak kita gak tau petani itu namanya siapa dia terdaftar apa enggak itu yang awal dulu itu dasar dulu penting kalau dia gak terdaftar penerima pupuk subsidi ya nah memang sampai kapan dia gak akan dapat akan ngomongnya sulit kan itu yang pertama yang kedua kalaupun dia terdaftar petani alokasinya pintan kalau alokasinya 50 kilo atau mungkin malah di bawah 50 kilo di bawah satu sak ya berarti masalah alokasi perpetaninya yang kurang menurut dia tapi bukan berarti sulit mendapatkan pupuk pupuknya gak ada kan pupuknya ada tapi alokasinya dia sesuai yang dia mau apa enggak kan itu persoalan lain jadi masalah pupuk sulit atau enggak itu memang perlu dicari tahu lebih detail sebenarnya dimaksud sulitnya itu apa dulu tapi kalau dari sisi kami kami bisa memastikan di kios itu ada kami di kios itu memastikan tersedia stok untuk bisa ditebus oleh petani yang berhak tadi dan terdaftar di kios itu dan dia masih memiliki alokasi kalau alokasinya habis ya betul-betul kalau enggak terdaftar apa lagi ya enggak bisa oke kalau tak balik sekarang stok di KPL berapa yang tadi saya sampaikan Korea 2625 Korea itu posisi di Seragin ya ya Seragin itu totalnya ada 2625 ton 2625 ton untuk NPK-nya ada 2200 2200 ton per kapan kapan senen 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 29 29 April itu di berapa KPL 300 337 337 akhirnya ini untuk kecukupan mesin tanam ini mencukupi untuk berapa lama kalau kalau ini kan terus ya jadi pengisiannya kan terus jadi memang kami menugaskan bukan menugaskan mewajibkan lah sesuai ketentuan dalam permindan itu kan satu minggu kebusuan ini harus harus punya stok satu minggu kebusuan tapi kan ini ngalir terus ya jadi prosesnya itu kalau dia tertebus dia harus nebus ke distributor distributor nebus ke produsen kalau sudah kosong disi terus jadi ngalir berarti ini stok untuk satu minggu ke depan posisi senen jadi ini pun posisi senen ya nanti kami pantau itu setiap setiap minggu itu senen dan kemis di senen dan kemis dan akhir bulan dan akhir bulan tapi ada jaminan ya ada jaminan pupuk itu ada iya misalnya kami pantau senen gitu ya atau bisa dia selasan nebus atau senen ada penyaluran jadi kan nanti dia kami sekitar pantau lagi dia ada setelah yang seharusnya tadi itu satu minggu oke berkata terkata kelola persidikian persidikian ini tujuannya kan memastikan bahwa kesalukan kepada penani yang sesuai peruntukannya dan persasaran kemarin sempat ditanyakan oleh tokoh masyarakat Pak Bantan itu tentang fungsi dari KP3 sendiri dan fungsi itu tidak terserap dengan maksimal tentunya tata keuangan seperti apa yang bisa disampaikan terus kebutuhan kubuk sendiri secara lain bagaimana masarifin saya saya membantu saya kejajah bahasanya untuk tata pengelolaan ini sebetulnya tugas dari jinas pertanian itu simple kita mendata berapa pertani yang kubuk kubuk secara petani mendapat kubuk pertama harus masuk dalam kelompok dan kedua masuk dalam sistem anusim lutan kemudian petani masuk juga dalam RDKK kalau kita lihat untuk tahun kebutuhan tahun ini RDKK yang masuk kebutuhan total petani sesungguhnya itu untuk oreak 41 974 709 kilogram atau 41 41 974 ton tetapi alokasi yang kita terima cuma 22 160 0 20 atau 22 160 ton kalau diprosentase alokasi dengan RDKK untuk oreak kita cuma mendapat 52 79 persen atau katakanlah kita cuma mendapat separuhnya kemudian untuk NPK RDKK yang masuk itu sebanyak 45 859 922 kilo nanti dikonversi ke ton alokasi yang kita terima cuma berapa 13 471 760 atau di prosentase kita untuk NPK tahun ini cuma mendapat 29 persen dari kebutuhan nah dengan alokasi yang sedikit ini tentunya ketika kita bagi ke petani petani yang masuk dalam RDKK tahun ini sekitar 102 ribu petani untuk seluruh kabupaten seraget dan alokasi ini sudah kita bagi langsung ke petani lewat sistem e-alokasi dengan adanya jumlah alokasi yang seperti ini dosis yang dapat diterima oleh petani untuk urea itu 43 kilo padahal untuk dosis anjuran urea itu 275 itu dengan separuh juga kemudian NPK itu mengenai 175 sementara kebetulan 300 ini ini data ketika SK yang baru belum terbit nah kemudian ketika SK yang kementan yang baru terbit saya sudah share ke Maastricht mungkin saya bisa ambil Maastricht tapi masih dalam tingkat provinsi untuk kabupaten seperti yang diaturkan oleh Pak Yudi kita tetap menunggu SK bulur nanti jatahnya serakhir dapat tambahan berapa kemudian nanti kita break down nanti ditetapkan oleh SK Bupati ataupun juga diperbolehkan SK Kepala Dinas dengan catatan ada surat SK pendilegasian dari Bupati dan Kepala Dinas berapa kita yang terima kita berapa kita yang terima kemudian juga terkait dengan mungkin adanya penyaluran yang masih sedikit perlu kita ketahui bersama bahwasannya untuk MT1 MT1 itu kan dimulai MT1 di Seregen sekarang ini pupuk yang dipakai adalah alokasi pupuk 25-23 kemudian sehingga